Kita dukung Pak Erick karena kita yakin Pak Erick ini punya nyali untuk membenahi sepak bola Indonesia. Pemilihan Ketua Umum PSSI pada 16 Februari 2023 telah selesai dilaksanakan. Hasilnya, Erick Thohir resmi menjabat sebagai Ketua Umum PSSI untuk periode 2023 hingga 2027. Saat mendaftar sebagai calon Ketua Umum pada 13 Januari lalu, Erick Thohir didampingi bersama beberapa petinggi kepliga 1. Mulai dari Kaisang Pangarap dari Persis Solo, Raffi Ahmad dari Ransun Santara FC, dari Cahyono dari Persib Bandung, hingga Atta Halilintar dari Bekasi City FC. Pada 2012 hingga 2018, dirinya tercatat sebagai pemegang saham DC United, klub MLS asal Amerika Serikat. Tahun 2013, dirinya mengambil Ali Inter Milan hingga 2018 sebagai Presiden. Prestasi cemerlang Menteri BUMN ini datang di tahun 2018, di mana ia dipercaya oleh Presiden Jokowi sebagai Ketua Pelaksanaan Asian Games yang diselenggarakan di Indonesia. Membicara dengan wartawan saat pendaftaran calon Ketua Umum, Erick menyatakan akan membuka sepak bola Indonesia untuk perbaikan masa depan. Dia juga berniat untuk memastikan tidak ada tangan-tangan kotor di sepak bola Indonesia. Sebagai Menteri BUMN, Erick memang terkenal akan istilah bersih-bersih. Dalam 3 tahun menjabat sebagai Menteri BUMN, Erick berhasil restrukturisasi banyak instansi, seperti Kiwasraya, Asabri, Garuda Indonesia, dan lainnya. Mengingat banyaknya kontroversi yang dihasilkan dari Ketua-Ketua Umum sebelumnya, Erick Thohir bisa menjadi angin segar bagi sepak bola Indonesia. Mampukah Erick membawa PSSI menjadi organisasi berintegritas tinggi, serta membuat sepak bola Indonesia menjadi kebanggaan negara dalam periode 2023 hingga 2027? Kita nantikan bersama.